Intro Oh mantap itu Mabro Ini aku ngele Oh tidak Yo Mabro Apa kabar semuanya Seperti biasa Kita akan review skin terbaru lagi nih Mabro Wuuuh Guget sekali Mabro Wuh Susah begitu men Wuh Karakter ceweknya mantep juga bro Waaah Path to Nowhere Anjay Dan kalian bisa lihat ini Mabro skin Mc10nya Mabro Wah ini sih gak terlalu lebah ya Gak terlalu alay Dan ini menurut gue Apa ya Minimalis banget sih Mabro Kayaknya lebih kecil dari Mc10 yang lain deh Ya serius Ini gokil banget Serasa kayak pistol Tapi kemampuan senjata ini men Itu sangatlah sakit bro Ya kan Fire attack kencang Damagenya juga oke lah menurut gue Kalau seukuran SMG ya kan Wah ini menurut gue sih worth it Tapi kita lihat dulu nanti ya skinnya seperti apa Mabro Apakah worth it gitu untuk dibeli ya Dan selanjutnya ini ada karakternya Mabro Namanya Rin Yoshida Ya misalnya kalian fullspin kalian akan mendapatkan karakternya juga Sama Mc10 Sama pisau juga Mabro ya Ya menurut gue worth it ya Wah ini lihat deh Mabro Gue suka nih yang gelap-gelap gini pakaiannya Mabro ya Bagus sih menurut gue Ya cocok lah ya Karakternya juga cakep lo lihat deh Mabro Dan ini pisaunya Mabro Yang bisa dibawa barangnya sama Mc10 Nanti ya Wah gokil banget sih ini Mabro Mantep jiwa bro Ya gue udah di trading mode Mabro Let's go Bisa ngomongin juga Mabro ya Wah ini sih udah kayak fennec ya Mabro ya Tapi sebenarnya ini Kliatanya emang mir fennec Mabro Kalo dari lo lihat dari segi kayak nahan recoilnya Ya kan fennec kan kalo lo tembak Lo kalo main pake fennec itu kan Nembaknya lo harus banget nahan recoil Misalnya buat jauh banget Mabro ya Misalnya buat jauh banget little range gitu ya Itu kan harus nahan banget recoilnya Ya ini juga sama meter seperti itu ya Tapi kalo buat short range ya Jarak dekat Wah jangan ditanya sih Mabro Lo lihat deh Wah bagus lah begini ya bro Gokil Mabro Dan gue mau coba nih misalnya gue gak pake pisau gitu Ya gak pake pisau yang teren rule ini Kita coba Wah gak ada gak ada Jadi make 10 nya bawa biasa doang Gue kira misalnya kita gak bawa pisau pun Pisau nya tetap dikasih Yang dari Gacan juga Ternyata ya pisau nya Hilang gitu ya Realistis sih Ya Gokil juga aja abis gitu ya Mabro ya Mantep sih Bagus loh menurut gue Perkembangan dalam soal skin-skinnya nih CodM Mabro Oke Dan kita coba pisau nya Kalian bisa bunuh dua orang sekaligus dalam waktu yang sangat cepat Dan kita langsung inspect aja Bagus loh bro Kokil ya inspectnya ya Bisa ngomong juga Terasa skin mythic bro Tapi bukan skin mythic Ya Lebih murah lagi ya Dari skin mythic Langsung aja ada Gacan ada kalian Mabro Di odzstore.com ya Tunggu apa lagi sih Atau kalian tungguin aja Tungguin tuh Ya skinnya Di akun akun kita jubel titikin Pasti lebih murah nanti Mabro Yaudah Daripada lama-lama Langsung aja Kita review di legend petir Ya guys ya Let's go Yuk Mabro Gaskan Gaskan Bro Gaskan Let's go bro Da Gak Gw Gacar Gw 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 apa itu aduh ada yang enggak ini bro awas bisa lihat lagi kalian gila banget kan back then ini bro mantap itu bro mantep jiwa awas 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 teman-teman gila eh larinya begitu mantep ya mah bro suka banget jadinya cu asli make lane ini worth it sih dibeli mati aku udah ocak aku mati ocak luar apa sih gak dikena guys 2 kill itu harusnya kurang lajar gue kayak begitu dia mati kau waduh dia mati tapi mabrya multi gak apa-apa man teman gak apa-apa kita akan buktikan kalau ini waktu sekali oke gak keliatan musuhnya gak keliatan musuhnya mati aku pak mati aku pak kurang ajar tapi tetap tenang sama bro santui saja ya karena fennec ini akan mendominasi ciala ciala padaku ciala padaku ciala padaku manteman kita akan menang oke wah mg patuannya keluar wuuh kenal bom dia wah masih jauh wah ada sentry gunman teman berbahaya kena flash aku pak tapi tetap tenang kita pasti akan menang ya asli sih bagus sih skinnya bro serius 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 kenapa aku bohong wah ternyata masih ada orang walau 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 lo menang cuy gg ya kan gg ini mantep nih mc10 nih ya gua udah di dalam game let's go make 10 temporal paradox semoga kamu gacor ya dek ya bro ini tim deathmatch asem kenapa gua dapetnya tim deathmatch sih waduh hei waduh pada ngendok ya semainnya tdm tdm kenapa harus tdm manteman manteman sumpah pada ngendok anjir gua jadi ngeri itu kan ultraman ngeluk kita hajar aja di cu mana musuhnya guys kurang aja nice tapi gua agak kurang terbiasa ya kalau bawahnya begini senjatanya kayak ya beda aja lah tapi justru karena beda itu banget wah aku dibokok tidak teman-teman bawahnya keren banget cuy the real nge-sprint waduh dari orang ngendok tuh guys pada ngendok semua musuhnya begitu kok ini tipis skornya tenang saja kalian kalem kalem kalemin dulu bro si gacor dengan gua kalau misal majuin dia gua pasti jadi threat kill doang kenapa sih kamu mengendok begitu aku tidak suka mainnya pada ngendok kan ulti aja tuh sampai nggak dikasih waktu buat buat nge-kill mantap cuy mantap cuy detik-detik terakhir akan menggacor guys detik-detik terakhir akan menggacor ya mantap jiwa langsung predator misil tuh terakhir ya kan oke kan mabro wah mantap mvp guys ya mabro langsung aja gua bagiin attachment ateguan smithnya mabro diantaranya gua mazila pakai against suppressor ini dia nge-silence senjata kalian ya biar nggak berisik dan kalau nembak kalian gak atas ke atas ya recoilnya ini vertical recoilnya dikurangin bagus lah ya ya barrelnya task force barrel ini nambah damage range dan memperbagus goal speed juga stoknya kita pakai SAS mabro ya supaya sprint to fire delaynya ini berkurang lebih bagus itu ya dan ini ADS movement speednya supaya kalian ngegocek gocek lebih bagus ya ditambahin bro oke jadi lebih lincah ntar pas sambil nge-scope under barrel kalian lihat disini recoilnya tambah bagus ditingkatin ya maksudnya recoilnya dikurangin jadi itu peningkatan untuk senjata kalian supaya lebih stabil lagi seperti yang gua bilang ini senjata kevenek jadi recoil itu penting ya attachment recoil yang ngurangin recoil supaya senjata kalian lebih stabil pas nembak yang terakhir ini kita pakai magazine L53 supaya pelurunya awet ya mabro kita bisa ngeratain dengan cepat dan musuhnya kita bisa bunuh semuanya gitu loh ya oke ya udah mabro makasih banget ya udah menonton kayak gitu aja untuk video kali ini mabro sekian review kali ini dan kalau paling suka sama video jangan lupa like share video ini ke tempat kalian subscribe aktifkan loncengnya ya dan jangan lupa juga top upnya dimana di odzstore.com.au bro ya disana aman banget terpercaya kartunya yang punya gue sendiri atau kalian lagi cari akun game selta langsung aja follow instagram kita jumpa ketika ya sima bro dadah semuanya yudah dadah semuanya see you next selamat menikmati